Bantahan KPU ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU Jombang, Mohaimin Sofi, setelah mendalami dan mengamati konten dalam video yang berdurasi hampir 3 menit lebih yang beredar melalui Youtube. Dalam video yang telah beredar mulai tanggal 20 April ini, sejumlah emak-emak sedang melakukan protes ke KPU atas pemindahan kotak suara ke lantai 2, tanpa didampingi saksi. Emak-emak berteriak mengeluarkan kata makian. Video ini menggambarkan suasana sangat tidak kondusif setelah pencoblosan. Meskipun caption video ini menjelaskan emak-emak protes kepada KPU Jombang, namun Ketua KPU Jombang memastikan gambar dalam video ini tidak terjadi di Jombang. Selain di KPU Jombang tidak pernah ada protes emak-emak, juga lokasi dalam video tidak ada yang mirip dengan lokasi kantor ataupun gudang KPU Jombang. Jadi ini tidak di Jombang, tidak terjadi di Kabupaten Jombang. Menurut langkahnya? Langkahnya ya kita tidak akan melakukan pebalikan fakta, tapi yang ada saja, sampai lihat saja yang di Jombangin apa yang terjadi. Semua wartawan sudah tahu dan mengikutinya. Dan masyarakat sudah tahu apa yang dilakukan oleh KPU Jombang bersih, tidak ada masalah apa-apa. Ketidaksamaan gudang dalam video dengan gudang KPU Jombang ditunjukkan Ketua KPU. Dalam gudang KPU Jombang, sejak hari pemungutan suara, hanya ada kotak suara kosong yang belum pernah digunakan. KPU Jombang masih akan rapat menentukan langkah yang akan ditempuh atas serangan video hoax tersebut. Saya Fulmualimin, CTV.